Nekat melayani pembeli melewati pukul 7 malam di masa PPKM belasan warung makan pinggir jalan di kawasan Jakarta Pusat di Razia Petugas Gabungan. Razia protokol kesehatan di pengunjung tahap pertama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada Sabtu malam digelar petugas gabungan Satbo PP, TNI, dan Polri. Sebuah warung makan yang kedapatan masih melayani pembeli melewati pukul 7 malam langsung ditindak petugas. Petugas memberikan sanksi tegas dengan memasang stiker peringatan di dinding depan warung. Meski sadar telah menyalahi aturan jam malam, namun sang pemilik warung mengaku keberatan karena mengalami penurunan omset penjualan. Sebenarnya merasa dirugikan, karena dari pagi saja sampai sekarang menurut 1 juta. Bagaimana buat belanja, bagaimana buat pajak, gitu. Kalau namanya jam 7 sudah 10 nutup ya terpaksa hanya nutup. Cuma sayang, apa yang saya cari makan orang murah yang kecil? Razia dilanjutkan dengan membubarkan paksa puluhan pengunjung yang sedang makan di sejumlah warung tenda pinggir jalan. Dua buah tabung LPG milik pedagang juga menjadi sasaran penyitaan petugas. Petugas mengancam akan memberikan sanksi tegas berupa penyegelan hingga denda sebesar 50 juta rupiah bagi para pelaku usaha yang membandel dan tidak mematuhi jam malam, yakni dilarang melayani makan di tempat melebihi pukul 7 malam. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Tetapi diatur waktunya, angka penyebaran semakin hari semakin tinggi. Kalau memang sudah kondisinya kembali normal, kita hidup normal kembali. Kita sama-sama jaga dan kami sebagai pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kita mengingatkan kalau memang tidak bisa diingatkan, kita berlakukan PEMBICARA 3 2021, kalau memang tidak bisa kita berikan penindakan seperti itu. PEMBICARA 3